Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas belarang warga ibu kota melakukan silaturahmi ke rumah sanak saudara di hari lebaran. Warga Jakarta diimba untuk tetap berada di rumah dan melakukan tradisi bermaaf-maafan melalui daring. Selain larangan mudik, pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai membuat warga ibu kota juga dilarang untuk melaksanakan silaturahmi saat hari raya lebaran esok. Tarangan bersilaturahmi di hari lebaran disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di gedung balai kota DKI Jakarta selasa petang. Riza menegaskan pada hari lebaran nanti tidak boleh ada pergerakan dari satu titik ke titik yang lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan rentan menimbulkan kelas terbaru penyebaran COVID-19. Riza meminta agar silaturahmi lebaran dengan sanak keluarga dilakukan secara dari. Kami minta silaturahmi lebaran tetap bersilaturahmi secara fitkon atau zoom atau video call secara online, virtual. Jadi tidak diperkenankan terjadi perpindahan pergeseran orang dalam satu titik ke titik yang lain. Silahkan silaturahmi di rumah masing-masing. Tidak perlu datang ke kampung lain, ke kecamatan lain, apalagi ke kabupaten lain, terlebih provinsi lain tidak diperkenankan ya.